Intro Halo sahabat Mr. Movies, gimana kabar kalian? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu Hari ini Mr. Movies akan menceritakan lalu cerita film romantis yang berjudul Kiss Me Spoiler di depan, selalu hati-hati, saya harap kalian menikmatinya Jangan lupa menikmati tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya Untuk mendapatkan video terbaru dari Mr. Movies Dalam dimulai, Ruth adalah seorang wanita muda, cantik dan pintar Ia berkerja sebagai seorang arsitek Tam adalah pacar Ruth, mereka adalah rekan kerja Mereka terlibat cinta lokasi Terlihat Ruth dan Tam terburu-buru menuju pesawat Karena mereka akan ke Molmo untuk merayakan ulang tahun Dari Jack, ayahnya, Ruth Ruth mempunyai seorang adik laki-laki yang bernama Oscar Dia sedang bersama dengan Vida, anak dari Elizabeth Elizabeth adalah pacar dari Jack Saat Ruth dan Tam berada di dalam pesawat Ruth berjanji tetap setia pada Tam Tiba-tiba mereka di Molmo dan Mereka melanjutkan perjalanan ke rumah Jack, ayah Ruth Hari sudah malam ketika Mobil mereka memasuki halaman rumah Ruth tidak ingin memasuki ruang pesta Ruth dan Tam bersantai di halaman rumah Disitulah mereka bertemu dengan Frida dan Oscar Frida mempunyai latar belakang kehidupan dengan menyukai sisa mateman wanita Dan mereka saling berkenalan di pesta itu Jack juga mengungkapkan kebahagiaannya Ditambah lagi dengan kehadiran Elizabeth dalam kehidupannya Ruth dan Tam juga mengungkapkan bahwa mereka akan menikah dan itu membuat semua yang hadir merasa bahagia Setelah itu mereka pun sarapan bersama Mereka banyak berbicara di antara pernikahan Ruth dan Tam Tentang rencana pulang madu mereka Dan juga Ruth meminta izin untuk mencoba memakai gaung pengantin ibunya Dan ayahnya setuju Frida sebagai anak Elizabeth juga mengungkapkan kebahagiaannya Karena Elizabeth hidup bahagia bersama Jack Di pesta itu Ruth berdangsa dengan Jack Dan Tam berdangsa dengan Frida Itu membuat Ruth menjadi cemburu Tam berusaha meyakinkan Ruth Dan mereka berperlukan Di pagi hari Ruth berpatasan dengan Frida Mereka bertukar masuk kamar mandi Terlihat Jack dan Frida berada di taman Sehingga dia tidak ingin jalan-jalan Ketika Jack mengajaknya Jack meminta Ruth pergi ke FN Untuk merencanakan penambahan ruangan Pada rumah mereka di sana Dan Ruth setuju Ruth bergemas untuk pergi bersama Frida Mereka merintasi perjalanan yang sangat jauh Dan Ruth bertanya Apakah punya hubungan spesial dengan Oscar Dan Tampaknya Ruth tidak setuju dengan hubungan mereka Karena Ruth merasa mereka adalah keluarga Mereka juga menggunakan transportasi laut Mereka berbicara bercanda tertawa Mereka saling membuka hati Perjalanan yang mempanjang akhirnya mereka tiba di rumah Di sana ada Elizabeth Dan mereka membuat rencana untuk menambah ruangan bagi rumah mereka Ruth menelpon Jack Ia merasa sendiri di tempat itu Karena dia tidak mengenal daerah dan penduduk yang ada di situ Elizabeth meminta Frida untuk selalu menemani Ruth Frida membawa anggur Agar dia dan Ruth dapat minum bersama Frida mengajak Ruth untuk melihat sekumpulan rusak Dan saat mereka terpana melihat banyaknya rusak Tanpa mereka sadari Wajah mereka semakin dekat Dan akhirnya Mereka berkencang Sesampainya di rumah Dia merasa bingung dengan apa yang baru Sejak peristiwa itu Ruth mulai menghindar dari Frida Ruth ingin pergi dari situ Tetapi cuaca yang tidak baik Akhirnya dia tidak jadi pergi Frida mengajak Ruth pergi memancing Ruth menyetujui ajakan tersebut Dan setelah selesai memancing Mereka ada di dalam gudang untuk menyimpan alat mancing Mereka hampir saja berkencang Karena tiba-tiba Elizabeth masuk Elizabeth mengajak mereka untuk berenang Dengan menunggangi sepeda Mereka bertiga pergi ke kolam Mereka berenang bersamsam Saat berbincang disitulah Ruth mengetahui Bahwa Frida adalah seorang penyugas sesama jenis Dan saat Frida bertanya Mengapa Ruth menciumnya Dia melakukannya hanya ingin saja Frida mengetahui bahwa Ruth menyukainya Dengan penuh ketigasan Ruth mengatakan Ia tidak menyukai Frida Dan itu membuat Frida tersenyum saja Karena Frida tahu Saat malam tiba Ruth yang sudah ada di pembaringan Dan diikuti oleh Frida Frida mencoba menyentuh Ruth Awalnya Ruth tidak merespon Tetapi setelah mereka selesai berkencang Pintu kamar mereka dikitab oleh Elizabeth Mereka membereskan diri mereka Dan berlaku seperti tidak terjadi sesuatu Elizabeth mengajak mereka Untuk berangkat kembali ke rumah Saat mereka hendak berangkat Mobil mereka mogok Dan akhirnya Mereka dijemput Jack dan Tam Sejak peristiwa di pulau itu Akhirnya Ruth tidak mampu bertahan Terhadap tekanan dan guncangan yang datang Merubah sikap Ruth Karena dia tahu akan membawa kehancuran Bagi hubungannya dengan Tam Ruth sangat mencintai Frida Ruth banyak diam Dan itu membuat Jack bertanya-tanya Jangan-jangan ini semua karena gaung pengantin Mama Ruth Tam yang tidak mengetahui apa-apa Terlihat sangat bahagia Ia dan Ruth sudah merencanakan membeli rumah Mendengar bahwa Tam dan Ruth akan menikah Membuat hati Frida hancur Dan ia pergi menemui kekasihnya Jack sebagai orang tua Tahu bahwa Ruth ada dalam suasana hati yang kacau Dia pun memberi nasihat Ruth Ruth merasa ditinggal oleh Frida Bergemas dan ingin Kembali ke tempat semula Akhirnya Ruth dan Tam Pulang ke rumah mereka Ruth berusaha melupakan Frida Dan berusaha membangun hubungan dengan Tam Mereka pergi melihat rumah yang akan mereka beli Mereka bahagia Dan berencana memiliki seorang anak Saat mereka sedang bersantai Tam mendapat telpon dari seseorang Dan di laptop Tam ada file Frida Ruth langsung membukanya Sedangkan Frida Ada dalam perasaan yang kacau Ia tidak dapat mengusir bayangan Ruth Dari pikirannya Frida memberitahu Elizabeth bahwa Ia mempunyai hubungan dengan Ruth Dan itu membuat Elizabeth menjadi marah Frida jujur kepada kekasihnya Bahwa ia sedang jatuh cinta dengan wanita lain Dan itu membuat Ruth bertemu dan makan bersama dengan Oscar Mereka banyak bercerita Elizabeth jujur kepada Jack Dan mereka berperlukan harinya Ruth pergi mencari Frida di sekolai Ketika Frida melihatnya Frida lari mengejarnya Dan meminta Ruth untuk menunggunya Menyelesaikan pekerjaannya Frida sangat bahagia Dan setelah selesai Frida kembali menemui Ruth Dan mereka pun berpelukan Dengan cinta yang membarah Ruth menguasai suasana yang romantis itu Mereka berkencang lagi Dan lagi Itu yang membuat mereka bahagia Frida mengantar Ruth pulang Saya akan tidak ingin berpisah Mereka terlihat sangat bahagia Tanpa disadari Tanpa melihat mereka bertuah Tanpa menyaksikan sendiri Frida dan Ruth berpelukan Frida merasa sedih Karena Ruth tidak mau memperlihatkan kepada orang lain Bahwa mereka sedang jatuh cinta Tetapi Ruth dengan penuh cinta Meyakinkan Frida bahwa Ia akan berusaha Melakukannya dan mereka berpelukan Jack akhirnya dapat menerima kenyataan Bahwa Ruth anaknya adalah Seorang pecinta sesama jenis Setelah melihat Frida dan Ruth berpelukan Tanpa menjadi marah dan kasar Kesokan harinya Mereka menunjungi pendeta yang akan menikahkan mereka Disitulah Ruth tidak bisa bertahan Akhirnya dia berkata Dia tidak mau menikah Dan langsung lari Untuk menemui Frida Tan berlari mengejarannya Tetapi Ruth sudah berlalu Dan sampai di tempat Frida Frida hendak pergi Karena ia merasa Hubungannya dengan Ruth Tidak akan berhasil Sekalipun Ruth menangis Frida tetap pergi Ruth pulang dan mendapati Tam yang hancur Sedang merusak undangannya Tam merasa hidupnya hancur Ia malu pada semua orang Ia tidak menyangka bahwa semua ini Terjadi begitu cepat Tam mengusir Ruth Ruth keluar dari rumah Dengan pikiran yang kacau Saat Ruth kembali ke apartemennya Ayahnya sudah menunggunya Seperti apapun Ruth Ruth adalah anak kesayangannya Ruth kembali ke rumah Tam untuk mengambil barang-barangnya Dan Ruth pun berlalu Ruth mulai mencari Frida kemana-mana Namun tidak berhasil Ruth pergi mencari di rumah Elizabeth Awalnya Elizabeth tidak mau memberitahunya Tetapi karena Dia melihat ketulusan dari Ruth Akhirnya Elizabeth memberitahukan Bahwa Frida akan berangkat jam 4 jam Ruth bergegas ke bandara Tetapi sekeras apapun Dia tidak diizinkan masuk Ruth akhirnya mengalah Tetapi ia menyusul Frida ke Barcelona Selama beberapa hari Ia mencari Frida Dan akhirnya Ia menemukan Frida Dan film pun selesai Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa kembali Di alur cerita film yang baru Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton